Baru tau gak? Baru tau pas kita 2 hari yang lalu Pas 20 Juli kemarin Tapi menurut abang Tiket online ini sosialisasinya Cukup gak sih Buat ke masyarakat yang menggunakan jasa laut ini? Kalau untuk dari kita pribadi Ya karena baru kan Jadi agak rumit ya kan Tapi kalau udah terbiasa mungkin kayak Bagus lah untuk di masyarakat Tapi di pelabuhan ini ada gak pengguna jasanya? Yang nawarin Tapi nawarin tiket online gitu Kemarin pas kita parkir Ada juga sih Untuk masalah tarifnya segitu Mahal gak? Enggak juga Yang murah ya Oke sekarang nih abang lagi Di tiket online ya Yang menggunakan jasa ya Oke kasih abang ya Apa bener abang jual tiket online Di pelabuhan Merak ini? Kalau jual sih dibilang jual Enggak cuma kita kan membantu Daripada Kan istilahnya sosialisasi Dari pihak pelabuhan kan kurang Nah jadi Istilah daripada Mobil banyak muter lagi keluar Ini kan jalur juga sempit Di depan kan bisa dilihat juga Jalur masuk ke situ Itu kan gak terlalu luas Menghindari mobil kecelakaan juga Kita bantu disini Contohnya gimana sih bang Kalau itu Jadi kita daftarin Via online dari hp kita Nah terus Boleh tunjukin gak bang? Ya Ini bisa dilihat Oke itu ya Lihat pencian Pembelian tadi Itu pembayaran Kadang kan namanya penggunaan jasa Enggak semuanya menggunakan banking Betul Jadi Mengantisipasi Waktu kapal juga kan terbatas Jadi gak selalu Punya waktu luang Istilah buat Istilah Buat mengisi data Online kayak gini Jadi kita bantu disini Kalau misalnya nih bang Ada orang yang jauh dari Jakarta Atau dari Karawang Untuk memesan Untuk hubungin abang gimana nih? Kalau Pemesanan Nanti di Apa Nanti dikasih Nomor kita Kalau setelah Memang Dia takut Istilah takut Ditipu atau segala macem Nanti bisa Kesini kita Buatin tiket Setelah dia masuk ke depan Udah mau masuk kapal Baru melakukan pembayaran Gak apa-apa Wow gitu Jadi mesin-mesin dari jauh hari Juga boleh berarti ya? Bisa Boleh dari Yang penting dia Menghubungi kita Ditelepon atau via WA Itu bisa dihubungin Mengantisipasi juga Takut Uang dibawa lari Setelah namanya orang jauh juga Kan gak mungkin Semuanya percaya gitu Untuk ini bang Apa Jasanya berapa sih Ongkosnya Kan Mobil itu Esekutif 558 588 Terusnya dia Admin bank 2.500 Untuk abang sendiri berapa? Kalau Itu kan dari Kayak di luar juga kan sama Kita bisa Review di tempat-tempat lain juga Pembayaran juga sama Itu memang harga tiket 588 Administrasi bank 2.500 Terus biaya Administrasi transfer Dari Kayak dari Dari counter Kayak gitu kan Dari penjualan Penjualan tempat lain Itu Rata-rata 595 Jadi Nah kita disini juga sama Tiket 595 Itu plus biaya Administrasinya Udah sama biaya Administrasi Nah kalau kita disini Nggak matok Terserah Seikhlasnya Yang penting kita Udah Istilahnya Membantu juga Jadi Nggak ada istilah Pihak dari kita Pemaksaan Harus Biar scan Nggak Nanti kalau Memang nggak percaya Datang ke sini Kalau punya nomor kita Nanti Silahkan di Telepon Ini Standby di Pelabuhan ini 24 jam Nggak sih 24 jam Walaupun Abang nggak di luar Ditelepon aja Bisa dihubungin ya Bisa dihubungin Oke Saya lihat di Facebook Bener nggak sih Kalau belum beli tiket online Diputer balik Kalau Yang memang belum Dia melakukan Pembelian tiket online Disini memang Disuruh mundur Disuruh Emang dimundurin Dari sini Disuruh puter dulu Dan Disilakan diparkirkan dulu Mobilnya silahkan Membelikan tiket Dia online Nah kalau Istilah Udah online Disuruh mundur Itu Nggak Nggak Kadang kan Kabar beredar Di media sosial Kadang kayak gini Kayak gini Tapi Kalau istilah memang Dia orang Kurang percaya Silahkan datang Kesini Untuk menyebrang Silahkan Kalau istilah bilang Masih Bisa pakai tunai Nggak bisa Kalau disini Memang melakukan Udah online Walaupun dia gangguan Kita tidak menerima tunai Disini Paling istilahnya Menggunakan etol Itu kalau istilah lagi Gangguan Cuma gangguan juga jarang Paling Pas lagi pembaruan Aplikasi dari perizi Kayak gini Baru dia melakukan Pembayaran Pia etol Tapi Nggak berlaku Buat BCA BCA ya Yang diterima Cuma BRI BRIZI Emani Mandiri Sama BNI FKES Cuma kalau Istilah memang Dia ada uang tunai Sebelum masuk Kelabuan juga Ada Tepat periwalan Atau nggak Kalau istilah memang Udah terburu-buru Biasanya disini juga Ada yang Membantu Membantu ya Nah istilah Kalau istilah memang Dia mematok harga Silahkan dilaporkan Ke pihak CDP Terpikat Disini kan ada juga Pihak keamaran Kayak security Tentara nya juga ada Disini kan Silahkan laporkan Kalau istilah memang Dia mematok harga disini Oke Kalau disini tidak ada Istilah mematok harga Harga tertera Di ceket Biaya administrasi Nanti kalau istilah memang Kurang bergaya Silahkan bertanya Sama orang juga Nah kalau istilah Ada Biaya tambahan lain-lain Itu Terserah mereka Mereka mau ngasih Seikhlasnya berapa Itu Semua nggak ada Dipatok disini Jadi memang istilahnya Sekedar membantu Sosialisasi juga Ya kan Biar masyarakat Indonesia Lebih tahu disini Kalau istilah memang Kurang yakin kan Bisa dibaca Berisi di google Atau nggak di perisi Perisi Bisa di download Bisa download ya Coba contohnya bang Lihat bang Ini bisa dilihat Perisi Ini aplikasi perisi Jadi tinggal di klik Tinggal diisi aja Blah 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 ya Itu aja Mungkin cukup informasinya Terima kasih bang ya Sama-sama